Safiya, karya Helvi Tiana Rosa Aku bukan ratu, aku raja yang berpolitik lewat geliat sajak dan cerita para sahaya. Kepedulian yang tak pernah selesai, karena cinta mereka tak terhingga, 35 tahun aku memerintah, padahal para petinggi mengira, Aku tak akan pernah setara pria, dan Darussalam Jaya tak akan miscaya. Aku lah Sultan yang dipanggil Sultana, Safiya yang tak kenal selesa masa, setia menyelusuri tiap jejak, Memungut tiap perih yang ditinggalkan rakyat di beranda hari. Aku berjalan tanpa pengawal, ketiap lembah sebagai perempuan biasa. Aku buka pintu-pintu beradaban, ku titahkan Nuruddin Arraniri, Abdul Ra'u Singkel, para ulama, untuk menulis cahaya. Kukirim para tokoh muda sekolah hingga Mekah Madinah. Ilmu dipikiran, disanubari, ditulis jadi kitab, jadi nadi umat. Perpustakaan negeri adalah firdaus bagi kanak-kanak hingga para tetua. Pada masaku, diumumkan 40 konon undang-undang kerajaan, Tentang keberadaan dan jumlah perempuan di parlemen. Sedang pasukan khusus wanita kami, salah satu yang tercakap di dunia. Penuh izah, kami tetapkan aturan berniaga dengan Inggris, Portugis, Belanda, dan lainnya. Pada masa itu, tak satu pun dari rakyatku yang sudi mendapat zakat. Sebab harta, ilmu, dan cinta berlimpah ruah di lumbung kami. Maka zakat dan sedekah kami, sampai hingga Mekah dibawa ulama mereka, Yusuf Al-Qadri. Aku, Safiyat Tudin Syah Tajul Alam, Putri Sultan Iskandar Muda. Mereka memanggilku kemurnian iman, mahkota dunia. Aku bukan ratu, aku raja yang berpolitik lewat geliat sajak dan cerita para sahaya. Kepedulian yang tak pernah selesai mengalir sampai kepala dan hati. Kedenyut-denyut zamanmu. Depok, 2 April 2011 Terima kasih. Kedenyut Itulah Kedis今天 berarti sollen-billikan belas. Kedenyut damals akan consortia dotat